Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Dimas Indra Khailiza Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Untuk terus mengikuti tentang perkembangan konten-konten kami Kali ini kita akan membahas tentang progres Jalan Tol Medan, Aceh Yang pertama adalah progres konstruksi Seksi 1 Jalan Tol Binjai, Langsa, Ruas Binjai, Pangkalan Brandan sepanjang 64,70 km Saat ini sudah mencapai 13,91 persen Jalan Tol Binjai, Langsa, sepanjang 130,90 km Yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra ini Terdiri dari dua seksi Yaitu Seksi pertama Binjai, Pangkalan Brandan Sejauh 64,70 km Yang ditargetkan akan rampung konstruksinya pada tahun 2022 mendatang Kemudian di Seksi kedua Pangkalan Brandan, Langsa, sejauh 66,20 km Yang akan dilaksanakan konstruksinya secara bertahap Dan ditargetkan akan selesai konstruksi keseluruhan pada tahun 2024 Jalan Tol Binjai, Langsa, dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Utama Karya Perseru Dengan nilai investasi sebesar 23,35 triliun rupiah Jalan Tol ini nantinya akan memiliki 5 buah simpang susun Yaitu Simpang Susun atau SS Langsa SS Kuala Simpang SS Pangkalan Brandan SS Tanjung Pura Dan SS Tabat Sebagai informasi Saat ini Jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sebanyak 9 ruas Dengan total panjang 648 km 9 ruas yang sudah beroperasi adalah Bakoni Temangi Besar Sepanjang 140 km Temangi Besar Omatang Panggat Kayu Agung Sepanjang 189 km Kayu Agung Palembang Sepanjang 33 km Palembang Indralaya Sejauh 22 km Selanjutnya ada Medan Binjai Sejauh 13 km Medan Kuala Namu Tebing Tinggi 62 km Belawan Medan Tanjung Merawah 34 km Seksi Kenam Aceh Singkil 14 km Dan Pekan Bardumai sejauh 131 km Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 2987 km terdiri dari koridor utama sepanjang 2068 km Dan pendukung sepanjang 919 km Yang membentang dari Lampung hingga Aceh Sebagai koridor utama beserta jalan pendukung atau siri Ditargetkan ruas Tol Trans Sumatra akan tersambung dari Lampung hingga Aceh Pada tahun 2024 mendatang Kita doakan saja mudah-mudahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Berjalan dengan lancar Demikian konten ini kami buat Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!